Setelah seharian bekerja, kamu menerima telepon dari seorang teman. Teman yang sulit ditemukan saat kamu membutuhkannya. Tetapi, dia terus-menerus meminta bantuanmu. Kamu takut dengan panggilan telepon ini, tapi tak ada pilihan lain. Kamu mengangkat teleponnya. Hai Susi, apa kabar? Hai, lihat tugas kamu dong. Aku lupa mengerjakan. Ini adalah ke-6 kalinya terjadi. Meskipun kelelahan karena pekerjaan dan kamu sangat membencinya, hingga dia terus-menerus meminta bantuanmu yang sebenarnya bisa dia lakukan sendiri, kamu menjawab, Iya, aku akan segera mengirimkannya. Terima kasih. Kamu hanya berharap dia tumbuh dewasa dan menyadari bahwa dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Tetapi, jika kamu sangat membencinya, Mengapa kamu mengatakan iya? Kemungkinan itu karena kamu orang baik dan kamu tidak ingin ada konflik, kan? Nyatanya tidak sama sekali. Meskipun kamu berpikir bahwa kamu melakukan ini karena kebaikan dan kepedulian kepada teman, Sebenarnya, kamu bersikap tidak baik pada diri sendiri. Tidak memberikan penghargaan pada diri sendiri sesuai dengan apa yang pantas didapatkan. Jadi, apa itu menghargai diri sendiri? Berikut adalah delapan prinsip menghargai diri sendiri. Satu, aku adalah sahabat bagi diriku sendiri. Menghargai diri sendiri berarti mengetahui bagaimana caranya menghargai dan berteman dengan diri sendiri. Menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu memperlakukan diri sendiri Sebagaimana kamu memperlakukan seseorang yang kamu cintai Adalah salah satu tanda bahwa kamu menghargai diri sendiri. Bersikap baik dan peduli Serta menjaga hubungan yang sehat dengan diri sendiri Adalah kebiasaan yang baik untuk dipraktikan Agar lebih menghargai diri sendiri. Orang yang melihat kebiasaan ini cenderung memperlakukanmu dengan lebih hormat Karena mendapatkan rasa hormat dari orang lain Dimulai dari menghargai diri sendiri. Dua, aku tahu prioritas saat ini Saat menghadapi situasi sulit Seseorang yang menghargai diri sendiri akan berpegang pada prioritasnya. Katakanlah, kamu memiliki pilihan antara menghadiri pesta Yang bisa meningkatkan status sosial Atau diam di rumah dan mengasuh adik Seperti yang diminta oleh orang tuamu. Jika menjaga kewajiban keluarga adalah prioritas yang lebih tinggi Daripada meningkatkan status sosial Kamu bisa memilih untuk mempertahankan tanggung jawabmu Dan mengorbankan kesenangan untuk saat ini. Kamu tidak hanya akan menunjukkan bahwa kamu menghargai diri sendiri Tetapi orang lain juga akan menghargaimu Karena kepercayaan diri saat pengambilan keputusan Dan tidak terpengaruh oleh keadaan lainnya. Tiga, aku menghargai orang lain Seseorang yang memiliki penghargaan yang tinggi Akan menunjukkan rasa hormat kepada semua orang Tanpa memandang kelas, usia, jenis kelamin, dan lainnya. CEO dan pemimpin tahu bahwa menunjukkan rasa hormat kepada mereka Yang berada di posisi yang kurang kuat Adalah salah satu cara untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain Sebab, mereka telah menghargai diri sendiri Dan paham bahwa rasa hormat dari orang lain Bisa didapatkan dengan caranya memperlakukan orang lain Bukan karena mereka berada pada posisi atau pangkat yang tinggi Empat, aku sadar ketika melakukan kesalahan Dan bisa menunjukkan kerendahan hati dengan meminta maaf Salah satu hal terbaik yang ditemukan pada seseorang Yang paling menghargai diri sendiri adalah Kepercayaan diri dan kerendahan hati Ingatlah bahwa sangat penting untuk mengetahui bahwa kamu harus selalu berkembang Dan memiliki ruang untuk memperbaiki diri sendiri adalah tindakan menghargai diri sendiri Lima, aku membuat batasan yang sehat Orang yang menghargai diri sendiri memahami bahwa waktu dan energi mereka sangat berharga Mereka akan menginvestasikan waktu dan energi pada orang dan aktivitas yang memberi mereka kepuasan Alih-alih menghilangkan orang-orang toksik dari kehidupan Atau melakukan aktivitas yang kamu tahu tidak mendukungmu Lebih baik temukan cara yang perlahan menunjukkan batasan yang akan membantu memberimu lebih banyak kedamaian batin Dengan melatih kebiasaan ini Kamu akan belajar mempercayai diri sendiri dalam menyingkirkan apa yang tidak baik untuk kehidupanmu Enam, aku memegang erat nilai-nilai kehidupan meski tak ada yang memperhatikan Menghargai diri sendiri adalah menjaga nilai, moral, dan etika Terlepas dari ada atau tidaknya orang yang memperhatikan Ketika kata-kata dan tindakanmu berakar pada integritas Secara natural, kamu akan menanamkan prinsip menghargai diri sendiri Integritas adalah suara di dalam raga yang paling membumi Pahami dan maknai integritas Dengan itu, kamu akan selalu menemukan diri selalu menghargai diri sendiri 7. Aku selalu punya alasan untuk mencintai diri sendiri Latihan yang cukup mudah untuk menghargai diri sendiri adalah Menuliskan karakter dan sifat yang membuatmu merasa berharga Baik oleh diri sendiri maupun orang lain Kamu bisa melatih diri dengan memperlakukan orang dengan baik Selalu tepat waktu Atau selalu memiliki keberanian dalam menghadapi ketakutan yang membuatmu menghargai diri sendiri Tulis dan baca kembali tindakan-tindakan itu ketika kamu membutuhkan pengingat akan nilai-nilai kehidupan 8. Aku berada di sekeliling orang yang mengerti dan saling menghargai Setelah kamu selalu menghargai diri sendiri dan menjaga jarak dari mereka yang tidak bisa melakukannya Menemukan orang-orang yang mengerti dan menghargai akan menjadi suatu kebiasaan Ketika kamu memahami diri sendiri dan mempunyai alasan untuk menghargai diri sendiri Kamu akan menolak siapapun yang ingin memberikan pengaruh yang tidak tepat pada kehidupanmu Psych2Goers Setiap orang berurusan dengan kepercayaan diri dan self-love dari waktu ke waktu Tetapi itu bukanlah akhir dari healing dan pengembangan diri sendiri Yang terpenting adalah mempertahankan dengan konsisten untuk menghargai diri sendiri Terima kasih telah menjadi bagian dari Psych2Go Indonesia Dalam melakukan usaha untuk mengurangi masalah kesehatan mental yang akhir-akhir ini terjadi Apakah pembahasan ini relate dengan keadaanmu? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini Dan share video ini dengan seseorang yang mungkin akan mendapat manfaat Seperti biasa, studi dan referensi yang digunakan terdapat dalam kolom deskripsi di bawah ini Untuk mengetahui video lainnya, pastikan kamu sudah subscribe Psych2Go Indonesia Terima kasih dan sampai jumpa